Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zikra Dapana Prabaswara Saya dari kelas A2 dengan MIM 216-428 Dan saya sedang berada di Jepang Dengan melakukan program magang Di PPT kali ini saya akan membahas Tentang Gioside Gunung Fuji Atau saya dikenalnya Dalam bahasa Jepangnya yaitu Fujiyama Oke sebelum memasuki Memasuki pembahasan yang lebih lanjut Kita mengenal lebih dahulu Apa itu Gioside Jadi Gioside itu geologi Atau lokasi yang memiliki nilai geologi Yang menarik Atau sering memiliki ciri-ciri Seperti formasi batuan Fosil atau aktivitas geologi yang memberikan Bawasan penting tentang sejarah bumi Proses geologi dan lingkungan Atau bisa disingkatnya Di dalam kolom komentar bullet Coklat ini Yang bisa disingkat Memahami lebih dalam Tentang geologi dan sejarah bumi Serta pentingnya Melestarikan warisan geologi Oke Fujiyama Gunung Fuji itu Berada di antara dua prefektur Yaitu prefektur Yamarashi Dan prefektur Shizuoka Yang ada di pulau Tokio Koordinat geografis Gunung Fuji itu Sekitar 35,3606 derajat Dan 1,387279 derajat Di bujur tingol Gunung ini Sekitar 100 km Dari Barat daya Tokyo Ibu kotanya Jepang Dan sekitar 100 km Juga di Tenggara Nagonia Gunung Fuji Disini Sebelum membahas Apa Lebih lanjut Tentang gunung Fuji Harus mengetahui Bagaimana Sistematis Gunung Fuji itu Terbentuk Dan bagaimana Gunungnya sekarang Dengan Sejarah-sejarah Dan nilai Warisan Yang diterima Dari gunung Fuji Untuk masyarakat Jepang Oke Jadi ada Lima keunikan Tersendiri Dari gunung Fuji Yang pertama Gunung Fuji itu Merupakan Stratovolcano Untuk yang Tidak tahu Stratovolcano itu Stratovolcano itu Adalah gunung berapi Yang bentuknya Perucut Jadi Tipe gunung berapi Yang model Seperti Gunung Fuji ini Terbentuk Karena lapisan Material vulkanik Yang Berbeda Dari tepel Gunung lainnya Saat meletus Jadi Saat gunung Fuji itu Meletus Seperti gunung-gunung Biasa Gunung Fuji Mengeluarkan Lava Dan apu vulkanik Batu Dan lahar Biasanya Gunung Stratovolcano itu Meliki bentuk Yang Rucutnya itu Agak curang Dan cenderung Lebih tinggi Daripada gunung Ya berapi Yang lain Dan Gunung Stratovolcano itu Punya kecenderungan Yang mengalami Lentusannya itu Sangat Eksplosif Dan berbahaya Jadi Sekalinya Meletus Itu Kayak Tidak ada Mungkin Korban jiwanya Banyak Bahkan ada yang Walaupun Sejauh-sejauhnya Tokyo Itu mungkin Ada yang kenal Jadi Ini karena Sifat Magmanya Yang dimiliki Gunung Fuji ini Lebih relatif Kental Dan Lebih banyak Gasnya Jadi Tekanannya itu Tertahan Sebelum Tekanannya itu Tertahan Saat Magmanya itu Yang relatif Kental Dan Banyak Gasnya itu Jadi Saat Dia Meletus Itu Energinya itu Besar Jadi Sangat Eksplosif Sampai Mungkin bisa Menghancurkan Gunungnya itu Sendiri Seperti Krakatau Contoh-contoh Gunung Strato Volcano Ini Ada Beberapa Gunung lainnya Tidak Gunung Fuji Ada Gunung Fuji Termasuk Gunung St. Helens Di Amerika Serikat Dan Gunung Vesekius Di Italia Atau Bisa Dikenalnya Gunung Yang Mencatat Rekor Sejarah Yang Paling Diingat Oleh Manusia Yaitu Peristiwa Popik Oke Yang kedua Aktivitas Vulkanik Gunung Fuji Aktivitas Gunung Fuji Itu Bisa Dibilang Cukup Menarik Karena Menurut Japan Meteorological Agency Atau JMA Menjelaskan Bahwa Aktivitas Vulkanik Yang ada Di Gunung Fuji Itu Masih Dibilang Tenang Atau Juga Tidak Aktif Namun JMA Itu Masih Waspada Akan Aktivitas Yang Dijalankan Di Gunung Fuji Tersebut Karena Jepang Itu Termasuk Negara Yang Dalam Kawasan Ring of Fire Jadi Mungkin Saja Kedepannya Gunung Ini Akan Aktif Kembali Setelah Letusan Terakhirnya Yang Ketiga Gunung Fuji Itu Sudah Meletus Berkali-kali Selama Seratus Ribu Tahun Dan Terakhir Meletus Pada Abad Ke 18 Yang Mungkin Agak Cukup Modern Menjelaskan Pada Tepatnya Pada Tahun 1707 Pada Tahun Meletusnya Gunung Fuji Sejarah Mengenalnya Orang Jepang Sendiri Mengenalnya Sebagai Letusan Hui Jadi Letusan Tersebut Mengeluarkan Berbagai macam Kebatuan Vulkanik Dan Material Vulkanik Lainnya Dampak Meletusnya Gunung Fuji Tersebut Memuat Dampak Sosial Yang sangat besar Dengan Mempengaruhi Beberapa Desa Dan Pertanian Penurunan Drastis Dari Iklim Cuaca Sebanyak Minus 10 Derajat Celcius Dan Itu Selama Periode Dua Bulan Bisa Dibilang Cukup Lama Terlebih Lagi Dengan Penurunan Iklim Yang Sangat Drastis Yang Membuat Pertanian Itu Harus Tihada Dan Mungkin Karena Suhu Ekstrim Yang Sampai Minus 10 Derajat Itu Susah Untuk Mengatur Pertanian Dan Juga Peternakan Yang Keempat Oke Akibat Letusan Yang Diakibatkan Bunuh Fuji Selama Puluhan Ribu Tahun Yang Lalu Membuat Beberapa Kawasan Didekatnya Menjadi Kawah Terkenal Sampai Sekarang Yaitu Kawah Seiko Dan Kawah Yamanaga Kawah-kawah Ini Masih Menjadi Pusat Penelitian Karena Memiliki Ciri-ciri Geologi Menarik Akibat Keputusan Yang Terjadi Di Masalah Yang Kelima Nilai Budaya Dan Wisata Dari Gunung Fuji Itu Bisa Dibilang Banyak Dan Juga Istimewa Gunung Gunung Yang Dijadikan Sebagai Pusat Geosite Penting Dalam Nilai Geologi Yang Bisa Ditelusuri Lebih Lanjut Oleh Penelitian Banyak Juga Wisatawan Yang Datang Untuk Mendaki Gunung Tersebut Karena Bisa Dibilang Indah Dari Model Kerutut Dan Menjadi Nilai Agama Shinto Agama Resmi Jepang Seperti Kul Cure Dan Pintu Gerbang Musida Gunung Fuji Juga Dijadikan Simbol Nasionalis Jepang Yang Memiliki Tempat Penting Dalam Berbagai Seni Dan Sejarah Negara Tersebut Dan Digambarkan Di Berbagai Media Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Paling Terkenal Di Jepang Dan Juga Ditambah Gunung Fuji Menjadi Situs Warisan Dengan Oleh UNESCO Betapa Pentingnya Gunung Berapi Tersebut Dalam Budaya Dan Alam Jepang Membahas Dampak Sosial Masyarakat Jepang Dan Gunung Fuji Membahas Dampak Sosial Masyarakat Jepang Dari Gunung Fuji Dampak Positif Yaitu Ada Parisata Peluang Pekerjaan Pendidikan Kesadaran Dan Identitas Kita Bahas Parisata Gunung Fuji Itu kan Ikot Parisata Yang Besar Untuk Alam Dari Negara Jepang Jadi Banyak Wisatawan Baik Domestik Maupun Internasional Datang Ke Gunung Fuji Setiap Tahun Menikmati Pemandangan Hal ini Menciptakan Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat Setempat Yang Diskeliling Gunung Fuji Termasuk Hotel Restoran Dan Pokok Purnir Dan Kedua Peluang Pekerjaan Dengan Adanya Parisata Dari Mancar Negara Penduduk Setempat Berkembang Di Sekitar Gunung Fuji Menciptakan Peluang Pekerjaan Bagi Penduduk Setempat Orang-orang Yang tinggal Di Kawasan Sekitarnya Dapat Bekerja Dalam Sektor Parisata Sebagai Pemandu Wisata Koki Pelayan Dan Peran Lain Dan Yang Ketiga Adalah Pendidikan Kesadaran Gunung Fuji Sebagai Kiosite Membantu Mendekatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Geologi Jadi Ini Memicu Minat Dalam Bumi Bagaimana Seperti Masa Generasi Yang Akan Datang Meneliti Gunung Fuji Secara Langsung Dan Banyak Program Pendidikan Dan Penyelan Belajar Yang Telah Dibentuk Untuk Memberikan Pengertaman Pada Siswa Dan Masyarakat Tentang Geologi Dan Ekologi Yang Keempat Identitas Budaya Sama Seperti Penjelasan Keunikan Dari Gunung Fuji Jadi Simbol Penting Dalam Budaya Jepang Perannya Dalam Geoturisme Dan Geosite Membantu Memperkuat Identitas Budaya Jepang Masyarakat Jepang Merasa Bangga Dengan Larisan Alam Mereka Merayakan Gunung Fuji Dalam Berbagai Cara Termasuk Dalam Seni Sastra Dan Perayaan Budaya Oke Dampak Negatifnya Yang Pertama Kerusakan Lingkungan Jadi Semakin Banyak Jumlah Wisatawan Yang Datang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Yang Ada Di Gunung Fuji Jadi Mungkin Mereka Mendaki Dan Juga Melakukan Suat Foto Tapi Mereka Secara Tidak Sadar Itu Dimana Mereka Mengambil Suat Foto Misalnya Di Bagian Pohon Mungkin Mereka Pegang Pegang Dan Batang Bataya Jadi Jatuh Dan Kedua Ada Konflik Dengan Masyarakat Lokal Beberapa Penduduk Setempat Mungkin Mengalami Konflik Dengan Tunjung Karena Ada Pariwisata Yang Kehidupan Sehari Mereka Jadi Semakin Banyak Wisatawan Yang Masuk Ataupun Ke Gunung Fuji Itu Bisa Bentrok Sabtu Sama Lain Mungkin Akibat Dari Wisatawan Tersebut Atau Mungkin Dari Warga Setempat Konsep 4A Aksibilitas Akumulasi Aminitas Dan Atraksi Aksibilitas Gunung Fuji Terletak Sekitar 100 Kilometer Dari Barat Tokyo Gunung Gunung Adalah Kawaguchiko Yang Dapat Dicapai Dalam Waktu Sekitar 1,5 Hingga 2,5 Jam Perjalanan Dengan Mobil Atau Kereta Dari Busat Tokyo Untuk Akomodasi Sendiri Akomodasi Di Sekitar Gunung Fuji Itu Meliputi Pengirapan Gunung Hotel Ryokan Penanggapan Minsuku Hostel Dan Akomodasi Di Kota Kota Terdekat Dan Disini Saya Membahas Akomodasi Tentang Hostel Kenapa Saya Memilih Hostel Karena Hostel Itu Akomodasinya Terjangkau Dengan Kamar Tidur Bersama Fasilitas Bersama Dan Atmosfer Sosial Biaya Hostel Bervariasi Tetapi Di Jepang Harga Tempat Tidur Dalam Dormitoring Biasanya Bergesar Antara Rp. 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 Atau Kalau Dirupiakan Bisa Hampir Rp. 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 Amenity yang didapati dalam Gunung Fuji itu bisa tempat makan, toko souvenir, pembanan wisata, fasilitas keamanan, kamar mandi, dan toilet. Tapi yang akan saya ambil itu adalah keberadaan onsen. Jadi keberadaan onsen ini sangat berpengar bagi pendaki karena yang dibicarakan ini adalah gunung pendaki. Dan mungkin wisata pendaki tersebut akan merasa capek dan merasa dingin. Dengan adanya onsen ini para pendaki akan merasa terbantu karena ada air hangat dan juga tempat untuk relaksasi. Hal ini juga mendukung industri pariwisata di wilayah tersebut karena air panas onsen berasal dari dalam bumi dan seringkali mengandung mineral yang dianggap memiliki manfaat kesehatan. Atraksi yang ada di Gunung Fuji itu biasanya dilakukan oleh wisatawan meliputi pendekian gunung, menyaksikan matahari terbit, menikmati pemandangan panorama, kunjingan ke danau-danau di skuter gunung. Dan saya mengambil biasanya orang mendaki gunung adalah melihat sunset dan sunburn. Jadi Gunung Fuji menjadi salah satu ikon Jepang menaruhkan perwandaan alam yang luar biasa. Pendakian menantang dengan mereka mendaki dengan bentuknya yang kerucut itu mereka sesampainya di atas akan merasa feel yang sangat hebat ketika sudah melihat matahari yang terbit dalam ketinggian ratusan ribu kedalaman dari permukaan laut seperti berenang di danau dari berendam di pemandian air panas. Baik, itulah sekian dari saya bila ada kata yang salah mohon dimakamkan dan juga karena headset saya ini masih murahan dan saya masih belum ada biaya untuk beli yang baru mungkin para penonton yang mendengar agak sedikit bergema seperti suara dalam ruangan yang sempit dan bergema saya minta makan semoga suara saya jelas bila ada kata yang salah mohon dimakamkan dan terima kasih arigatul gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh